Tiga jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab ulang di sebuah hotel di Mekah. Ketiganya dikarantina untuk menghindari penyebaran virus Corona. Data tersebut berdasarkan laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Arab Saudi. Tiga peserta umroh yang positif COVID-19 tidak diperkenankan meninggalkan lokasi isolasi selama tiga hari. Sedangkan pelaksanaan rangkaian ibadah umroh ketiganya akan dilaksanakan setelah hasil tes swab berikutnya dari pemerintah Arab Saudi. 207 warga binaan lapas kelas 2A Pekanbaru Riau terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut diketahui usai pihak lapas melaksanakan swab masal selama sepeka. 207 warga binaan lapas kelas 2A Pekanbaru Riau terpapar COVID-19 usai mengikuti tes swab masal. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, napi yang positif dipisahkan, sedangkan yang sehat tetap wajib melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Ratusan napi yang terpapar merupakan orang tanpa gejala dan hanya dua orang yang dilarikan ke rumah sakit untuk diisolasi, sedangkan 205 lainnya hanya menjalani isolasi di lapas. Hanya dua orang yang dilapakan ke rumah sakit awal perawas karena ada penyakit penyertanya, ada komorbidnya dan umurnya sudah dua. Mencukupi untuk melayani semua yang 200 aduk? Kalau tidak, ya sampai sekarang ya kita sanggup melayani, karena kita kerjasama banyak teman-teman yang mendukung kita. Berdasarkan kegiatan yang kami lakukan swab masal, baik kepada warga binaan maupun kepada pegawai, hasilnya baru kemarin keluar dari, kegiatan itu dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober. Dan hasilnya baru keluar kemarin dan ternyata dari 1.500 warga binaan itu baru yang dilaporkan terkonfirmasi berjumlah 207. Kemudian dari 109 pegawai, di antara 109 itu sudah ada yang secara mandiri 4 orang terkonfirmasi, ada penambahan dari swab masal itu tambahnya 5 pegawai. Selain itu pihak lapas juga terus menerapkan protokol kesehatan ketat dengan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainyus, melaporkan. Kami ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama untuk hadapi bencana gelap sambut pagi dan cerah mentari Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi Dan bersama... Terima kasih. Terima kasih.